Pak Indra, selamat sore. Selamat sore, Gusti Nenu. Selamat datang di Persanggerahan Pakupono IX, Persanggerahan Langanarjo. Terima kasih banyak atas sambutannya, sebisa soan, menggali banyak informasi juga tadi sama Gusti Nenu. Sama-sama, Pak. Jadi, karena tadi saya diwawancara, gantian saya mewawancara Anda, karena Pak Jendengan di channel YouTube Ngaji Roso ini saya lihat subscribe-nya cukup signifikan, serta isinya juga banyak narasumber-narasumber yang istimewa dalam menjelaskan pemahaman mengenai spiritualitas Jawa. Yang saya tanya adalah, dari mewawancara sekian puluh atau ratus narasumber itu sebagai orang Jawa, apa yang Pak Jendengan tangkap dari hasil dari wawancara tersebut, ajaran-ajarannya yang penting? Iya, poin yang paling pertama sebenarnya, kalau kita sebagai orang Jawa itu, Justi Nenu, memang kita harus tahu yang namanya jati diri. Dari beberapa sesepuh yang sudah kita kunjungi, yang paling pentingnya kita belajar jati diri. Kita mengenal diri kita ini, karena kalau kita tidak sadar bahwa kita ini sesungguhnya siapa, maka ya kita tidak tahu kemudian arah ke depannya mau kemana. Ibarat sebuah bangsa tidak akan bisa bangkit, kalau dia tidak paham bagaimana sejarah dan jati diri bangsa itu. Ibarat kebangkitan seekor ayam dengan Raja Wali itu kan berbeda. Maka bagaimana kemudian ketika seekor ayam pengen bangkit, dia harus tahu kalau sejujurnya dirinya ayam, sehingga dia tidak punya mimpi untuk terbang dan lain sebagainya. Itu poin pertama barangkali. Yang kedua, ketika berbicara transformasi knowledge dari beberapa sesepuh spiritual Jawa khususnya, saya melihat, andai kata kemudian disuruh memeras begitu, poin yang paling penting adalah sejauh mana kemudian kita menjadi pribadi-pribadi yang selesai dengan diri kita sendiri. Setelah itu memikirkan banyak orang, memikirkan lingkungan kita, ya layaknya tokoh-tokoh hebat lah, para wali, para nabi, orang-orang yang kemudian mengukir sebuah sejarah di Nusantara ini kan, mereka dibilang sebagai pejuang karena dia tidak memikirkan diri dan keluarganya saja. Tapi lebih penting daripada itu, mereka berpikir tentang bagaimana nasib banyak orang. Kan begitu ya. Kurang lebihnya begitulah, Gusti Neno. Ya, terima kasih. Yang kedua, pertanyaan saya apakah Panjendengan sebagai orang Jawa juga melakukan konsep-konsep spiritualitas Jawa, misalnya mengurangi makan dan tidur, pernah apa tidak, kalau pernah di mana atau menyepi atau belajar meditasi dan lain-lain. Iya, kalau terkait dengan apa ya, saya kebetulan dulu sebelum masuk ke spiritual Jawa itu, saya lama tinggal di pondok pesantren yang moderat begitu. Ya. Tiap hari, ya kita puasa, tiap siang itu puasa, malamnya itu tahajud, ya kan, malamnya tahajud dan itu kurang lebih rutin 9 tahun, Gusti Neno. Nah, setelah itu saya merasakan ada kekeningan spiritual nih, ada sesuatu yang harus dicari lebih dalam daripada sekedar itu gitu. Apa makna kita beribadah selama ini? Gerakan-gerakan sholat itu kalau ditemahkan dalam bahasa perbuatan hafal gitu. Dan saya ketemu itu ketika memang saya masuk ke spiritual Jawa. Di situ saya belajar kenal yang namanya sedulur sejati. Bahwa di dalam diri manusia itu ada yang namanya sedulur yang sejati. Dan proses penemuan untuk menuju sedulur sejati itu, supaya kemudian kita tergimbing langsung oleh beliau, ya kan, pasti tak lain dan tak bukan adalah lewat hening, lewat lagu semedi, lewat lagu meditasi. Atau orang Jawa sebutnya semedi lah. Kita di situ yang kita cari adalah ya kekosongan tadi, hening tadi. Dari situlah kemudian kita bisa mendapatkan ilham, bisa mendapatkan petunjuk, bisa dituntun secara langsung. Kita ketemu yang namanya guru bagus tulus tanpa cacat itu ya di dalam diri kita sendiri. Dan laku yang paling bisa saya nikmati ya ketika di posisi hening tadi, lewat semedi tadi. Kalau tanya di mana tempatnya, saya kebetulan karena asli di Tuban ya, asli di Tuban ya, saya aktif di sana menjadi salah satu warga di Pakuyuban Sedulur Sejati. Nah, di situlah kemudian belajar hening, belajar untuk kemudian ya kita tidak mencari apa-apa, hanya merasakan zat hidup yang ada di dalam diri, detak jantung, denut nadi. Ya, saya kira itu pengalaman pribadi saya terkait dengan hal-hal spiritual tidak terlalu banyak, tapi bagi saya itu sangat urgen, sangat berkesan, dan di situlah kita kemudian mencoba untuk paham bagaimana menjadi manusia itu. Seperti itu, Gusti. Ya, baik, terima kasih. Bermuda saya, terima kasih atas atensinya. Semoga Anda semua dalam keadaan keberkahan selalu. Amin. Selamat sore, Pak. Ya, ya, sore. Sampai jumpa. Terima kasih atas 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 petit. Terima kasih.